Hutan yang merupakan sumber kehidupan rakyat hari ini semakin tergerus habis oleh masifnya industri ekstratus sumber daya alam yaitu perkebunan yang pertama Kami saat ini sedang berada di satu lokasi di Kota Palangkaraya bisa kita lihat bahwa masih sangat besar terjadi deforestasi atau perusahaan hutan di wilayah ini itu menunjukkan bahwa hutan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat itu semakin hilang karena dengan hutan masyarakat itu bisa hidup tapi kemudian sekarang itu telah berada di fungsi menjadi perkebunan sawit Satu sisi selain pembukaan hutan secara besar-besaran tentunya bisa kita lihat secara bersama bahwa konflik di masyarakat itu terus terjadi dimana wilayah-wilayah kelola masyarakat itu semakin hilang dan semakin dirampas oleh korporasi saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah yakni melihat kembali pengelolaan sumber daya alam yang betul-betul mesejahterakan masyarakat dan mereview kembali perizinan-perizinan dan secara tegas kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian belum memiliki legalitas yang lontak Terima kasih telah menonton!